Polres Kebumen melakukan olah kejadian perkara atau olah TKP atas kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Kiai Syawal terhadap santrinya. Olah TKP yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Kebumen AKP Edi Istanto dilakukan di kediaman Hassanuddin alias Kiai Syawal di RT2 RW3 Desa Tepakyang, Kecamatan Adimulyo. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan kamar dan sejumlah bilik bambu yang diduga digunakan oleh Syawal untuk berhubungan dengan korban. Seperti diketahui Polres Kebumen pada 6 Januari 2019 telah mengamankan Hassanuddin alias Syawal 53 tahun atas dugaan kasus pencabulan terhadap 3 korban, 2 diantaranya masih di bawah umur. Hasil olah TKP kita gambar sesuai dengan aturan kemudian kita lampirkan di berkas perkara untuk melengkapi berkas perkara yang kita ajukan ke jasa pencabulan umum. Selama ini tersangka dikenal dan membuka praktek paranormal di rumahnya. Menurut Kasat Reskrim Polres Kebumen AKP Edi Istanto, olah TKP dilaksanakan untuk melengkapi berkas perkara guna proses penyelidikan hingga penyidikan. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.